Oke selamat siang ya saudara-saudara sekalian di depan anda ini ya Di depan anda ini ada fog lamp punya mobil Hyundai H1 ya Hyundai H1 mobil yang sangat gede Nah ini banyak mobil-mobil dari Korea ya di luar sana sulit untuk mencari bolam fog lampnya Karena bolam fog lampnya tidak familiar seperti mobil Jepang ya Sulit menemukan yang bagus saya ngomong apa adanya tetapi kita punya ya satu warna sangat bagus sangat terang saya jamin Nah tetapi ini di request 3 warna video ini sebenarnya sudah lahir beberapa lalu udah banyak saya review udah saya bikin juga Nah kali ini kita mau membuat juga fog lamp 3 warna untuk mobil apa untuk fog lamp Hyundai H1 ini ya jadi 3 warna Nah ini seperti anda lihat di depan ya rumah fog lampnya agak butek ya agak butek Jadi bisa mempengaruhi hasil sinar saya ngomong apa adanya karena Satu supaya sinar itu bagus satu adalah perlu nikanya kinclong ya nikanya kinclong itu perlu Kenapa ya sama lah seperti anda pakai kacamata sama kayak saya kacamata sudah 1-2 tahun pasti dia kacanya coatingnya udah butek Tentu kurang begitu terang tetapi pas anda ganti kacamata baru walaupun ukurannya Tentu kurangnya gak berubah loh seperti saya saya baru ganti kacamata saya bilang kan dites ulang mata saya diukur Wah ini naik setengah pak minusnya terus si tukang optiknya bilang perlu dinaikin gak nih pak Terus dia kasih saya coba daripada dinaikin nanti tiap tahun ganti nambah terus saya bilang gak usah samain aja tetapi kacanya baru Wah lebih bening gitu ya jadi kalau baru bening pasti Nah maksud saya adalah kalau ini kacanya bening pasti lebih terang hasilnya ya karena ini terlihat butek Jadi faktor mempengaruhi adalah kacamata kalau butek itu mempengaruhi output sinar Ya jadi buat anda yang mobilnya kacanya butek dipoles lah Kedua adalah bagian krom Bagian krom di dalam itu harus mengkilap Kalau bagian krom di atas itu butek ya tentu dia tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik Seperti itu jadi itu faktor yang penting Anda perlu perhatikan mika kalau mikanya butek mempengaruhi output sinar Kedua adalah reflektor mangkok atau bol Bol itu bagian di dalamnya itu harus kromannya kinclong Jangan kromannya udah butek ya Kalau kromannya udah butek tentu outputnya akan kurang begitu mantul ya Nah ini sepertinya sudah dicat ya Sudah dicat kalau menurut saya Jadi biasanya kalau kroman itu mengkilap tapi ini kromannya ngedoft malah Jadi kemungkinan udah pernah dibongkar dicat Dicat pilok silver ya Seperti itu Nah ini bisa mempengaruhi sinarnya kurang begitu keluar Ya saya ngomong apa adanya to the point Karena penting mangkok itu harus krom Kromnya harus kinclong ya Supaya sinar bisa mantul Nah sinar bisa mantul Ada mika Mikanya juga harus bening Jadi jangan butek ya Kalau udah butek dipoles lah Nah tapi kalau kroman udah rusak kromannya Agak sulit ya Saya gak tau tukang krom di Indonesia bisa gak Krom seperti itu ya Vakum Krom vakum Atau krom apa Gak tau Jadi itu dua hal yang mempengaruhi Ya kita akan update ini mengenai pemasangan Lampu fog lamp tiga warna untuk Hyundai H1 Atau untuk mobil Korea-Korea lainnya Tapi Anda harus ngedrop ke saya adalah rumah fog lampnya ya Untuk kita bikinkan lampu lednya yang tiga warna Oke Silahkan Ditonton ya Nah kalau ini fog lamp sebelahnya masih agak bagus ya Kromannya Tuh masih kinclong Ya masih kinclong Kelihatan ya mangkok bowlnya Nah sedangkan Yang ini udah butek Ya udah butek Nah makanya output yang ini agak-agak Agak gak maksimal lah Ya kalau ini masih bagus tuh Kromannya masih mengkilap Yang bagian situ sudah pernah dicat Karena mungkin kromannya botak Jadi dicat menggunakan Cat-cat pilok yang krom Ya Nah ini kita sedikit mau mendemokan ya Outputnya Ini menggunakan bolam aslinya Ini halogen Kita arahkan ke tembok ya Jadi supaya Anda bisa melihat Outputnya Nah ini udah Nah ini udah kita nyalakan ya Sebentar Nah kita arahkan ke tembok Nah begini doang ya Outputnya tuh Kelihatan gak? Tuh cuma garis lurus doang ya Ya garis lurus doang Jadi Ya beginilah Foclamp Mobil Korea Dalam hal ini adalah Hyundai H1 Ya Jadi seperti ini Nah kita akan mengganti Dengan LED Ya LED-nya sih sebenarnya Yang ini udah saya pasang Tapi karena ini batoknya Kromannya Begini ya Outputnya gak bisa maksimal ya Kromannya Butek Butek Ya namanya juga mobil ya Ini juga udah bekas Di lem-leman tuh Retak Mungkin Sperpat susah ya Mobil beginian Saya gak tau juga sih Karena saya gak pernah beli Mobil Hyundai Atau Kia Ya saya sih Kalau beli mobil Pasti Toyota Honda ya Mitsubishi lah Terakhir saya pake Expander yang di luar Toyota Honda ya Jadi Ya Masalahnya adalah Sperpat Kalau mobil-mobil yang Bukan ini Sperpatnya susah ya Jadi ini kita akan coba Masang ke LED ya Ini juga kromannya juga Udah agak-agak jelek tuh Tetapi masih mengkilap Ya jelek Ya Oke kita coba ya Kita pasang Yang penting adalah Tadi Anda sudah melihat Hasil outputnya pake halogen Nanti kita akan ganti LED Tiga warna Nah ini foto Apa Video Sudah kita Nyalakan ya Sudah kita pasang Seperti ini Anda tadi lihat ya Perbandingannya jauh dong Terangnya ya Ini Kalau rumah fog lampnya baru Bagus Lebih kinclong bro Daripada ini Ya Saya berani jamin Ini bolam bisa 5-6 kali lebih terang Ya Rumah fog lampnya Kalau bagus Kromannya Lebih kinclong Saya jamin Ya Nah ini putihnya Nah ini putih kuningnya Ya Kita setting putih kuning Apa kuningnya di atas Nah ini kuningnya Ya Lebih jauh ya Dengan originalnya Tidak takut meleleh Ya awet Ya Cuman karena rumah fog lampnya Udah Gak bagus ya Hasilnya Begitu Nah ini yang tidak bagusnya Ya yang satunya lagi nih Nah ini sudah saya pasang juga Tuh bolamnya di dalam Karena rumah fog lampnya Reflektornya Kromanya Sudah gak kinclong Ya Nah kita kasih lihat Ya Nah inilah efek Gara-gara dia Aduh Efek karena dia Kromannya Udah gak begitu bagus Tetapi masih Masih menang sih Dibandingkan kalau pakai halogen Masih lebih terang Ya Pasti Pasti lebih terang Tetapi kalau Reflektornya lebih bagus Lebih terang lagi Efisiennya lebih tinggi Ya karena Fungsinya dari Fungsinya dari reflektor itu Adalah memantulkan cahaya Memantulkan cahaya Jadi kalau Kromannya bagus Tentu Lebih kinclong lah Ya seperti itu Oke ya Cukup ya Jadi ini Untuk Anda Pemilik Hyundai H1 Atau Pemilik mobil Apapun Perlu Perlu diperhatikan Apa yang diperhatikan Adalah Mika Kalau Mika-nya buteg Ya mempengaruhi Udah pasti Ya Kenapa sih Mika Bisa buteg Satu Karena kepanasan Bisa juga Karena dia pakai HID Atau dia pakai Halogen Watt Gede Jadi Mika-nya buteg Katarak Ya Faktor lain Kromannya botak Ya itu karena Kepanasan Overheat Segala macem Jadi dia Kromannya Habis Gosong Ya Ya faktor umur Bisa juga Karena biasanya Ya Yang paling saya tahu Adalah merek Coito atau Stanley Kalau dari India Rinder Nah kalau ini Korea itu bukan Coito atau Stanley Tapi mereknya ya Korea 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 itu disini Ya Korea apa nih Iho Ya apa-apa nih Sebentar Mata udah Picak ya saya Bukan picak Udah kebanyakan Lihat terang Kalau melihat Nggak terang Itu nggak kelihatan HNO HNC Pabrikan Korea HNC IHL Ya Ada kode-kodenya Sebenarnya Jadi kalau Jepang Biasanya Stanley Coito Ya kalau ini IHL HNC Korea Di sini ada tulisannya Ya Oke Jadi perhatikan ya Terima kasih Terima kasih